Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini BNPH bergabung di PRU15 Dun Tioman Bukti PN Kuat Rompin, PN merupakan gabungan parti politik yang kuat sehingga BN dan PH perlu bergabung pada PRU15 bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Tioman Presiden Pas Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata BN tiada masalah dan akan Meneruskan gerak kerja seperti biasa Bagi memastikan Dun Tioman Dirampas gabungan tersebut Soal BN dan PH itu Tanya mereka lah jangan tanya saya Itu urusan mereka bukan urusan kami Itu menandakan PH dan BN Perlu bersama untuk lawan kita Maksudnya kita kuat lah tuh Kalau kita tak kuat dia tak berpakat Pas tak bisa jalan macam biasa Katanya dalam sidang akbar Selepas cerama BN di Bandar Baru Rompin Di sini Semalam Pati Amanan Negara Yang merupakan komponen PH Memberi laluan kepada calon BN Bagi PRU15 Dun Tioman Sebagai tanda kesepakatan Kerajaan Perpaduan Di peringkat negeri dan nasional Setiausaha Agung Amanan Datu Dr. Mohd Hatta Dilaporkan sebagai berkata Pati itu memandang PRU15 Dun Tioman Sebagai pertemuan kerajaan Baharu negeri ini Dengan kelompok Ekstremism Kaum dan agama yang perlu Ditangani secara serius Kerusi Dun Tioman Menyaksikan pertandingan Lima penjuru antara calon BN Calon bebas Pati Pejuang Tanah Air Calon PH dan calon PN Pada PRU15 Sabtu lalu PN merampas kerusi Parlimen Rompin Yang sebelum ini Kubu Kuat BN Dan menang kerusi Dun Bukit Ibam Abdul Hadi Yang juga timbalan Pengurusi PN Berkata gabungan itu Diakini akan mencapai Kemenangan di Kerusi Dun Tioman Karena sentimen pengundi Yang mahukan pemimpin Yang bersih dan stabil Sebagaimana kita menang Tempat lain Itu juga yang berlaku Di Dun Tioman Kita menang Kita berjaya Yang penting pengundi Menentukannya Katanya Sekian info hari ini Terima kasih